Pemirsa Ketua Harian DPP Gerindra, Submi Dasko Ahmad, menyebut baik pengumuman capres oleh PDIP. Dasko menyampaikan selamat dan apresiasinya kepada PDIP. Pengumuman capres PDIP, kata Dasko, kian memperjelas. Petok konsentrasi Pilpres 2024, Dasko mengajak semua pihak memuluskan gelaran pemilu 2024. Pada saat ini, Partai Gerindra sudah menyatakan bahwa colom presiden yang diusung adalah Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, yakni Prabowo-Subianto. Dalam survei elektabilitas Prabowo yang dilakukan oleh LSI dan indikator menyatakan bahwa Prabowo menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi. Hal salah satunya karena kinerja Prabowo dikemenhan RI dan dukungan berupa endorsement yang diberikan oleh presiden kepada Prabowo-Subianto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin, Muhtadi menyebut elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo-Subianto mengalami kenaikan karena Presiden Jokowi-Dodo memberikan endorse. Menurut Burhanuddin, bentuk endorsement yang dilakukan Jokowi, yakni saat ia menyebut tahun 2024, merupakan jatah Prabowo sebagai Presiden. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga seringkali terlihat bersama dalam berbagai momen. Sementara Burhanuddin menjabarkan hasil analisis survei terbaru bahwa Prabowo mendapatkan elektabilitas tertinggi. Hasil survei elektabilitas capres menurut Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi pertama dengan perolehan 22,2 persen. Sementara elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi dua yaitu 19,8 persen. Selanjutnya di posisi ketiga diduduki oleh Anies Baswedan dengan perolehan 15,9 persen. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Ya kita seling tukar, menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara, bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.